Di desa saya Amis Indramayu punya kebiasaan kawin muda Kata orang-orang desaku, lamaran pertama tantang ditolak karena takut jodohnya jauh Ini Venti teman saya mau nikah, usianya baru 17 tahun Salah satu dari kami mau cerita nih Saya lahir di desa Amis tanggal 5 Juli 1993 Saya mengalami waktu lulus SD disuruh orang tua untuk menikah Tapi aku gak mau, aku mau lanjut ke SMP Tapi sayang biayanya gak ada Terus saya menangis jam 12 ada ide, jam 12 malam Saya menangis terus ditanyain sama ayah sama ibu Kenapa kamu, saya pingin sekolah Terus udah didiamin terus Saya nangis terus sampai 4 hari 4 malam Akhirnya saya diijinin Dan sekarang berguna untuk saya Saya sekarang sudah sekolah kelas 2 SMP Terus ada di bawah orang tua Ini teman-teman saya yang sudah pada nikah Ada yang sudah cerai dan jadi janda Mereka tidak mau di video-in karena malu Dan mereka bilang, masa sih buka aib sendiri? Dari banyak teman saya yang nikah muda Akhirnya ada satu yang bersedia ceritain pengalamannya Umumnya kan tidak lama? Umum, kemulia Sekian habis 15 tahun ya? Ya masih, habis lawas lah habis 2 tahunan Habis 2 tahunan Eh, buka tau lah Eh, habis buka Eh, habis pagi Lagi? 6 muka Ya, durung lawas sebulan ya Habis lah, habis lawas sebulan Ya, sederhana kalinya suka dimenang Beli Beli? Beli berwarna Sama matahari Nah, bapak nira tuh ambil kira Nah, buka aib, aku warga kononnya Keluarga namun lanangan Wah, jatuh Tapi kita merobong adun Ya, rumbu gua diisi gelembah Kalinya bapak nira dimaksa belakang? Ya, buka rebut tanah Rambu tanah, buka diambung Ujarku, Rancu Kemali, Lamaran Pertama, Majedutong Laki, ya Ubatas Sesuai dengan undang-undang pernikahan Saya masih mengacu pada undang-undang Jadi sebatas umur 17 tahun para perempuan Laki-laki 19 tahun Itu minimal Paling kecil? Ya, paling kecil itu Syaratnya satu, umur Ya, itu termasuk satu Kedua kali Ada izin orang tua Karena disitu ada izin orang tua Kalau umurnya itu masih dibawa Umur 20 tahun Bismillahirrahmanirrahim Bapak Kula Nyumur izin Muali nanak kula Serta Nikahakan kula Kula nikah Suka kawin Kalian Tiang Jalen Ingkang Nami Kang Karmo Kang Karmo Kalian disupani mas kawin Dui perkas Satu sewa rupiah Kontan Bapak Boleh nanak kula Anak kula Ya Ahi Karmo Antenaki Sedara Karmo Bin Karmi Kalian Ateng Kula Tekes Nikah Kula Isang Kuali Adikasi Katenaki Kula Isang Kenti Bihan Sampu Ikah H Nikah Vesinok Wenti Putra berupa sejumlah Rp100.000 yang dibayar kontan berupa berupa Rp100.000 yang dibayar kontan umurnya orang puluh tahun umurnya Rp100.000 umurnya bentuk tahun di belakangkan iya maksudnya mahramadine umurnya umursa ngalas lagi tapi saya rasa pokok di mancing dia ditanggakan masalah Pak iya bukannya hahaha tetapi ngetek kita 14 tahun ya lo surat keabinnya boleh bako aku enggak 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 ya dan tidak segini pribendri apa-apa dia menunggu yang menunggu rumah nih koniku kita kuala lagi maunan lamunan dukung kawinan kita kumasih manjir al-dadian mulai gelokanmu yang sekolah ini sekolah anunan kita kalau kilokan ini kupikiran gue pengen sekolah maning kita punya dorak sekolah mari ngaji mari ibu isi kalau sekini iraki pengen apa pengen sekolah maning iya bu kan sekolah maning dan nih el isi kita hanya iya nunya mah posi mukana jelang nabut apa di sekolah maning nguruk tetapi masih seumuran kita-kita-kita Mbak, kami habis berpindah? Rolos? Iya, Pak. Dia kecil, tapi kerolos gue laki. Sehingga habis berpindah? Telolos tahun. Sampai sekian. Laki tembian, kalau ada tirang bulan? Teluk. Kalau laki tembian? Iya. Kalau telung ular? Iya. Kaping lorone, disidak kawinannya balik. Disidak kawinannya benar ya? Iya, bisuruan. Abis hijab ke bulan? Iya, bisuruan itu orang hijab ke bulan. Dorong, bisuruan rame-rame. Bisuruan rame-rame balik. Itu apa nih ya? Ah, iya mau. Oh, oh. Nah laki maning, kamu bilang hari benar. Setahun. Setahun. Laki maning, lebih benar telung ulan. Enggatan maning. Laki maning? Laki maning. Yang dikatakan Indramayu kan RTCI, rata kecil. RTCI. RCTF, rata kecil. Indramayu. Itu yang dikenal itu karena masih kecil. Dia sudah 17 tahun lalu dinikahkan. Satu tahun cerai. Setelah itu yang ada namanya perempuan masih kakak kanan masih belum berpikir dewasa. Sudah dikatakan boleh nikah apabila dicerai oleh suami 13-10 hari boleh nikah. Lalu ada yang nikah lagi. Berarti masih kecil. Nikah lagi. Ya itu. Itu sering terjadi di sini. Masih kecil. Di desa saya nikah kok kayak main-main. Semoga mereka ke depan tidak ngalamin hal yang namanya kawin muda. Halo nama saya Rukoya. Menurut pikiran saya kawin muda itu sangatlah gak pantas. Dan kawin muda juga sangat gak baik. Mulai dari segi ekonomi, segi emosi, mental, dan fisik. Semuanya itu kurang siap. Dan saya pengen dan saya berharap semuanya, semua orang tua di desa saya terutama. Pengennya sih mengerti bahwa kawin muda itu gak baik. Makasih. Sama saya Elina. Pengennya, harapannya setiap yang nonton usia orang tua mengerti akan pengenan kami. Jadi, saya mohon banget. Apalagi tentang kawin muda. Menurut pandangan saya pribadi, saya kurang setuju banget. Apalagi sekarang yang menjadi korban adalah teman-teman saya. Teman sebaya saya yang sekarang jadi janda muda. Kan itu gak baik dan malu diomongin sama orang. Namanya Mas Ia. Seusia kita sih sebenarnya masih mending sekolah ataupun kerja daripada menikah. Karena menikah itu kayaknya gak enak banget gitu ya. Nama saya Cari A. Saya berpesan untuk anda semua, jangan terulang lagi dengan kawin muda. Cukup sama teman-teman saya aja. Dan seusia umur anda semua cukup untuk sekolah dulu sampai SMA atau SMP ya untuk anda semuanya. Kejarlah ilmu sampai... Dan saya pengen ngasih tau satu hal. Bahwa masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Bukan di tangan orang tua kamu. Bukan di tangan teman-teman kamu. Orang lain atau siapapun. Oke? Bukan di tangan kamu. Bukan di tangan kamu. Bukan di tangan kamu.